Baiklah, Jangan. Meskipun kelihatan sekaligus, tidak bisa melakukan peluang yang cukup keras. Ada hal-hal yang keras keras sendiri tidak bisa bertahan. Biar aku tunjukkan! Di Dekocen Oh my god Sebelumnya kita sudah berlatih Di syurga bersama Goku dan juga Kingkai Namun ancaman Demi ancaman terus Berdatangan dan kali ini Kita kedatangan Napa Dan juga Bejita Tentu saja dua orang Itu satu paket lah intinya teman-teman Datang untuk menaklukkan Bumi namun Goku pastinya sudah dihidupkan Dan Goku siap untuk melawan Napa dan juga Bejita Bagaimana kelanjutannya Langsung aja ke Dragon Museum Tapi sebelum itu jangan lupa Untuk di like, komen, share, subscribe Bagi kalian yang masih mencintai Dragon Ball and let's go Oke Kita sudah sampai di peta mini Ini teman-teman ya dan kita akan Langsung ke main storynya itu adalah Napa dan kita Sudah menggunakan Goku dan kita langsung skill edit Tentu saja Dan kita ada Kamehameha juga Kamehamehanya bisa dua kali Dan sini ada yang Zenzubin ya teman-temannya Jadi Zenzubin itu sebenarnya Apa ya Kacang ya Kacang nambah Power sama Darah itu Nah itu tuh Nah Zenzubin itu Kacang ajaib Nah kacang ajaib Dan kita akan pakai untuk melawan Napa Bang dapet dari mana bang? Dapetnya itu kita beli ya Gitu teman-temannya Dan Sesuai yang Apa ya Yang gue bilang di awal Game ini tuh ada Pay to winnya gitu Ada sistem beli-belian Gitu loh Jadi seperti itu teman-teman And so kita langsung ke level yang Ini ya Level yang kemarim Tersusah Dan langsung kita ke Mission Star Let's go Kita lawan Napa teman-teman Dan disini gak ada cutscene ya Gitu teman-teman gitu Karena apa yang harus dilihat Dari esensinya seorang Napa Gitu Jadi developer juga males Ada Apa namanya Ada cutscene yang keren Gitu kan Lihat darahnya bisa lebih tebel lah Gitu Kalau gak Hmm Kalau gak pakai Fighter body itu Darahnya cuman Sempe hijau guys Gak akan biru seperti ini Hmm Awas Napa itu bisa ulti teman-teman ya Napa bisa ulti tuh kan Oke siksan terus Oke Take this Hmm Karena gue belum bisa ulti teman-teman Disini Goku nya belum bisa gengki dama teman-teman Ini gue gak bisa-bisa ulti nih Oke Oh oke 800 damage Oke Oh dia ngamuk juga guys Oh oke nice Aman 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 Sabar dulu Dia lagi bodo ngamuk guys Bodo ngamuk Susah banget buat kita Tao ya teman-teman ya Oke Isi energi dulu Isi energi dulu Oh bisa jadi Kayoken Jangan lupa gue Kayoken Kayoken Ya 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 Nah Ya Eh neg tua Gila pada itu kenal Nice Kita berhasil untuk mengalahkan apa Dengan level tersusah teman-teman Oh kita mengalahkan Dengan mendapatkan rank S Artinya Super beyond Super 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 guys Super beyond Gila let's go Kita mendapatkan rank S guys Karena kita bertarung dengan Sangat brutal dan juga super beyond Dan kita pastinya akan Bertemu dengan Bejita sebentar lagi Teman-teman Ini dah dia Bejita and so let's go Kita akan menghadapi Bejita Dengan skill edit terlebih dahulu Dan belum bisa ulti tentu saja Dan disini bisa Zenzubin Dan kita pakai Vector Body lagi teman-teman Biar darah kita agak lumayan banyak Dan seperti biasa level tersusah Eh as Eh ini Apa tuh Eh as dream Eh as dream Eh as dream Itulah memang Yo let's go Nah ini nih cut scene Vegeta Bejita Help me Bantulah aku Apa yang aku lakukan Hei Signal Ayo tahu kalian masihצantik Aku harus melukai Kau harus disena Tidak terlalu banyak yang penyakit kecil seperti kamu bisa bermain dengan elit seperti aku. Nah, kamu tahu. Meskipun penyakit kecil bisa mencapai elit dengan banyak bekerja keras. Ada hal-hal yang bekerja keras sendiri tak bisa bertahan. Biar aku tunjukkanmu! Gaya andalan kedua rival ini teman-teman dan let's go kita langsung aja bantai seorang Bejita dan kalau di Budokai 3 tuh Tenkeji 3 ada momen Bejitanya jadi Kingkong ya teman-teman ya gitu dan itu beneran secuai animenya dan sini mah beda banget ya teman-teman ya ini mah gak ada Kingkong-Kingkongan layar cuma segini mau apa yang jadi Kingkong gitu ya. Bisa gua juga. Eh, kami-kameha dulu gak sih? Eh, oke. Oke, kalau itu mau work. Eh, eh, gak bisa cuy. Kameha-kameha! Lumayan. Oke, oke, oke. Darah dia lebih banyak daripada gua teman-teman jadi so. Gawri Gun! Aman dulu, aman dulu. Ayo kita ngumpulkan energi kita teman-teman. Eh, eh, kok malah kedekat gua? Nice. Ayo, ayo, layar, layar, layar. Uh, uh, sabar, sabar bagi kita. Sabar, sabar. Eh, 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 dia lelah tuh. Sabar, sabar, sabar. Ayo, 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 kan? Nggak kena, nggak kena. Nggak kena, nggak kena. Ay, ayo, sabar, sabar, sabar. Eh, 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 ayo. Ah! Ayokan! Ah! Kameha-kameha! Nice. Kameha-kameha! Uh, nggak kena, nggak kena. Tunggu dulu, tunggu Bejitanya. Tunggu Bejitanya. Aduh, asiksa! Terima kasih. Cari, 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 cari tempat sembunyi om dimanakah? Nah, baru segelirat gue. Baru segelirat gue. Gila, lu mau counter gue gak bisa deh. Buset. Wow, move. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Bisa lah. Uh. Hampir. Hampir, hampir, hampir. Nah, disini sama-sama tergeletak ya, teman-teman. Ya, setelah si Bejira jadi kingkong. Dan lihat buntutnya gak ada, teman-teman. Karena udah dipotong sama ya Jirobe. Nah, sekarang mau di-kill sama Krillin tuh, pake padangnya Jirobe. Tolong, biarkan dia pergi. Aku tahu aku gak bisa jadi kesalahan. Bukan, kamu, kamu gak bisa. Dan jika dia gak kembali lagi, aku akan bunuh dia. You pathetic fools. You pathetic fools. Next time there will be no miracles. Goku, aku pasti harap kau benar tentang ini. Setidaknya kau akan siap selanjutnya. Kau benar tentang ini, katanya. You bet. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Oh, gila. Kita mendapatkan rank B alias baik, teman-teman. Eh, gak baik. Bagus, bagus, bagus. Oke, setelah kita menghadapi Bejira, sudah jelas. Apalagi selain Frieza Saga, teman-teman. Dan let's go. Kita pergi menggunakan kapsul. Dan sampailah kita di Frieza Saga Planet. Dan ini ada latihan deh, kalau gak salah. Oh, iya, latihan, teman-teman. Dan di sini kita akan berlatih di kapsul yang gaya gravitasinya bisa diatur sampai 100 ngeri, teman-teman ya. Dan ini ciptaan bulu mat, tentu saja. Tapi di next episode, teman-teman. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. See you in next video, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Dadah! Sub indo by broth3rmax